tempatan pagi hari ini sehingga ditunggu ya Ustadz-Ustadz sepertinya Ustadz Fauzi sedang terlempar ke dunia lain ditunggu jaringannya sepertinya belum stabil mohon ditunggu menunggu sambil minum kopi ya terima kasih mohon maaf Ustadz-Ustadz terlempar mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk acara selanjutnya baik Ustadz-Ustadz Alhamdulillah terima kasih yang telah mengaktifkan kamera membuka video sehingga ini menambahkan kelancaran komunikasi dan silaturahmi antara kita peserta dengan narasumber pada pagi hari ini Ustadz-Ustadz sebelum waktu sepenuhnya kita serahkan kepada narasumber kita Insyaallah pagi hari ini kita sudah dipersamai oleh Ustadz Muhammad Bahrul Ulum yang akan berbagi kepada kita tentang tema optimalisasi fungsi asrama untuk membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri namun sebelum itu Ustadz biar lebih relax ya karena ini bukan acara menghadiri ujian tugas karya ilmiah biar tidak tegang begitu wajahnya sementara Ustadz Bahrul Ulum sudah Ustadz ya oleh karena itu mari kita berikan senyuman terbaik Ustadz-Ustadz di kesempatan awal sesi ini setelah hitungan yang ketiga 1 2 3 silahkan Ustadz Masya Allah Alhamdulillah Ustadz-Ustadz 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 senyum-senyum tipis Tapi insyaallah manfaatnya besar sekali Terima kasih Ustadz-Ustadz Ustadz Ustadz Sebelum kita menyimaklan kembalapan oleh narasumber kita Boleh ikuti gerakan saya Ustadz Tangan sebelah kiri dimasukkan di sebelah kanan Ustadz-Ustadz ditarik ke arah kanan kita harus setpras ABS telung agung kita tekan kan kan tiga empat lima tujuh delapan oke baik sekarang kita akan kita masukkan ke sebelah kiri setelah Oke kita tarik sedikit ke kiri dan kita gerakkan dua tiga empat lima tujuh lapan Alhamdulillah cukup Ustadz Harun nanti nanti bisa bakal dikasih bonus tambahan gerakan dua tangan ke belakang ya Alhamdulillah terima kasih juga Ustadz Muhammad Ustadz Anam Ustadz Ustadz Masfir mudah-mudahan pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah sebaik Ustadz izinkan saya untuk share screen sudah terlihat sudah terlihat dan tren pada pagi hari ini hari ini kita akan mengangkat tema tentang optimalisasi fungsi asrama untuk membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri nah adapun manfaat yang bisa kita harapkan dari sesi tinjang pesantren pagi hari ini adalah ini beberapa alternatif fungsi asrama bagi santri yang kedua ciri-ciri asrama yang positif dan negatif di dalam membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri dan yang ketiga langkah-langkah membangun asrama yang positif di dalam membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri dan yang terakhir yakni yang keempat yakni membangun sistem asrama yang positif di dalam membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri nah Ustadz Sada kita juga tahu bahwa acara ini diselenggarakan oleh pria parenting Indonesia yakni lembaga yang bergerak di bidang pengembangan SDM baik untuk dosen untuk guru perguruan tinggi pesantren ataupun coding siswa santri dan juga orang tua adapun yang digunakan dalam metode pelatihan pria parenting Indonesia ada antara lain dengan training dengan training mentoring maupun coaching secara online maupun offline nah itu selesai program dan layanan di Indonesia antara lain sertifikasi musrif pesantren ada tiga level level-based ada juga program workshop of teacher as coach adalah bagaimana guru menjadi seorang coach bagi siswa dan di dalam pembelajaran di sekolah yang ketiga workshop of effective teaching yang keempat adalah di club management waktu lembaga yang kelima workshop of classroom management yang keenam parenting wali murid dan wali santri yang ketujuh pembinaan guru dan siswa dan yang ke selanjutnya adalah sinerji building itu tadi Ustadz Sada program dan layanan pria parenting beberapa diantaranya nah kita langsungkan saja berikut sekilas profil narasumber kita pada pagi hari ini beliau adalah Muhammad Bahrul Ulung LC alamat instansi beliau di Man Insern Cendekia Serpong jalan Cendekia sektor ke-11 PSD City kota Tangerang Selatan Panteng dan punriwayat pendidikan beliau antara lain Pondok pesantren polisong ngabar Ponorogo Jawa Timur tahun 1982 hingga 1983 yang kedua pondok pesantren program taklim takmili lipia Jakarta tahun 1990 ada pun pengalaman dan aktivitas beliau adalah antara lain beliau adalah dosen lembaga pendidikan bahasa Arab asokwa Jakarta tahun 1995 hingga 1997 kemudian Kodur dan Man Insern Cendekia Serpong tahun 1997 hingga 2002 yang ketiga wakil kepala matahari keasramaan dan intak Man Insern Cendekia Serpong tahun 2002 hingga 2004 dan beliau juga anggota tim pengembang kurikulum Man Insern Cendekia Serpong tahun 2010 beliau adalah anggota tim penyusun berusaha terkait selamat mengembang kurikulum berusaha tersebut selamat mengembang kurikulum peliau seperti kemudian di tahun 2004 hingga 2005 5. Demikian, Ustazah, profil narasumber kita pada pagi hari ini. Kita akan menempat bagaimana tips dan pengalaman video di Santri. Jepang, saya akan menempatkan kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada webinar melalui Zoom ini juga bisa menjadi media untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan pendidikan atau secara khusus pengelolaan pendidikan di asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Indonesia untuk mengundang saya bisa bersilat rahmi dengan para asatir dan ustazat dan mudah-mudahan apa yang hendak saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat dan komunikasi saya dengan panitia baik dengan Ustadz Miftahul Jinan maupun dengan Ustadz Arief itu hampir sejak satu bulan yang lalu dan kurang dan lebihnya nanti saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya namun di akhir pemaparan mungkin terlebih ya kita bisa diskusi masalah apa problem-problemnya yang biasa dihadapi di sekolah berasrama bapak-bapak ibu-ibu dan para asatir yang saya hormati saya akan share screen ya dan sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa ada tiga file yang sudah saya kirimkan ke Ustadz Arief nah tiga file ini barangkali nanti bermanfaat buat para Ustadz dan Ustadzah artinya informasi yang datang dari saya tentunya berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan bersama rekan-rekan lain di Man Insan Cendikia Serpong ada tiga slide yang pertama adalah slide PPT yang hendak kita bahas kemudian yang kedua adalah slide pedoman pengelolaan pendidikan Man Insan Cendikia Serpong apa namanya cukup banyak itu dalam bentuk PDF ada apa namanya beberapa sekitar 30 halaman itu mencakup pengelolaan pendidikan baik di sekolah maupun di asrama lalu ada contoh tata tertib untuk siswa atau santri yang bisa nanti dipelajari barangkali di adaptasi untuk kepentingan lembaga-lembaga di mana para Ustadz dan Ustadzat sekarang sedang berkhidmat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ini izinkan saya untuk share PPT-nya ya mohon maaf saya mau konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar dengan baik oleh terdengar Ustadz Alhamdulillah 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 Saya akan coba apa namanya menyampaikan apa namanya powerpoint yang sudah saya siapkan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzi tema kita pagi hari ini adalah tentang optimalisasi fungsi asrama untuk membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri nah kita akan berangkat dari hal-hal yang sifatnya filosofis karena dasar pemikiran inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi panduan atau acuan aktivitas yang kita laksanakan bersama santri-santri kita target target-target dari syarat dari syaratur kita pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzi yang pertama yang pertama dari syarathusis bangka творci yang być dalam membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri yang ketiga langkah-langkah membangun asrama yang positif di dalam membangun karakter dan meningkatkan prestasi akademik santri dan yang keempat membangun sistem asrama yang positif dalam membangun karakter摩 dan meningkatkan prestasi akademik santri. Saya akan mencoba untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan empat hal ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan di Kampus Maninsan Cendekiah. Kampus Maninsan Cendekiah tahun ini genap berusia 26 tahun. Nah itulah usia cukup panjang dari perjalanan kami dan saya dalam berkhidmat di Maninsan Cendekiah Serpong. Ada beberapa poinnya dari perbincangan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah pesantren dan boarding school sebagai alternatif sistem pendidikan. Kemudian yang kedua surat Al-Mimran ayat 190 dan 191 sebagai paradigma pendidikan islami. Yang ketiga Maninsan Cendekiah sebagai salah satu model sistem pendidikan berasrama islami. Kemudian tentang Maninsan Cendekiah ini nanti kita akan membahas konsep dasar, visi, misi, tujuan, target, nilai-nilai dasar, dan budaya dasar yang dicoba untuk diterapkan di sekolah kami. Kemudian yang terakhir pengelolaan dan pembinaan di asrama. Jadi berdasarkan poin-poin ini nanti kita berangkat dari hal-hal yang sifatnya filosofis, konseptual untuk bisa membangun aktivitas-aktivitas yang real. Baik di sekolah ataupun di asrama yang menjadi bagian daripada pesantren atau pendidikan boarding school. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Ini karena saya dan barangkali ada para ustadz dan ustadzah di sini yang pernah mesantren ya atau bahkan di gontor gitu. Nah ini alma mater saya dulu setelah lulus SD oleh orang tua saya saya dipilihkan untuk nyantri di gontor ini selama enam tahun kemudian ditambah satu tahun pengabdian. Ini adalah kesimpulan saya tentang pengalaman belajar di pesantren gontor ya. Jadi gontor ini bisa kita lihat sebagai satu model sistem pendidikan yang sampai saat ini masih konsisten menerapkan konsep pendidikan holistik atau menyeluruh yang tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan aspek jasmani, akal, ruhiyah, mental, dan karakter seluruh santrinya secara optimal dan seimbang. Plus orientasi dari pendidikan tersebut adalah dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja karena beberapa lembaga pendidikan yang kita saksikan di Indonesia ini tidak melihat semua aspek ini penting. Hanya melihat misalnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dengan orientasi kerja saja. Nah kalau pesantren tidak demikian. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola juga memiliki konsep pendidikan yang holistik seperti ini. Kemudian hal lainnya yang terkait dengan gontor sebagai salah satu model adalah bahwa kurikulum dan sistem pendidikannya itu tidak hanya terbatas pada konsep-konsep yang tertulis sebagai dokumen dan kemudian dijadikan sebagai pedoman dan roadmap roadmap yang terus dievaluasi dan dikembangkan. Tetapi yang menarik adalah bahwa kurikulum dan sistem pendidikan di gontor itu tertanam juga dalam jiwa, pikiran, dan laku seluruh sifitas yang ada di sana. Mulai dari pak yainya, pengasuhnya, guru, santri, dan semua hal tadi itu betul-betul dirawat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti gontor kan, seperti kita ketahui, sampai dengan tahun ini itu usianya sekitar 86 tahun. Tidak menurun bahkan semakin membaik sistem dan kurikulum di sana. Ini bisa menjadi contoh komitmen terhadap nilai-nilai yang dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, selain kurikulum dan sistem pendidikan tadi di gontor itu ada istilah nilai-nilai pondok, sunah-sunah pondok. Nah, itu semua dirawat sedemikian rupa sehingga bisa bertahan dan terus berkembang sampai saat ini. Saya sengaja menyampaikan hal ini karena saya melihat pesantren gontor itu bisa menjadi salah satu cermin buat kita untuk mengembangkan. Termasuk di madrasah kami, Man Insanjeniqiyat Serpong, itu juga salah satu kiblat kami untuk pengembangan pendidikan di asrama itu adalah gontor itu sendiri. Bapak-apak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu landasan filosofis dalam pendidikan yang sangat penting, yaitu surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Di dalam kedua ayat ini, itu ada konsep ulul albab. Dan konsep ulul albab ini oleh Prof. Dr. Malik Badri, ahli psikologi Islam yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu, itu dirumuskan sebegitu baik dalam buku beliau, Contemplation Islamic Psychospiritual Study. Nah ini, apa namanya, saya sendiri baru mendapatkan versi terjemahannya. Nah nanti kita lihat, nah ini ayatnya ya, InsyaAllah sebagian kita, atau InsyaAllah semuanya, bahkan InsyaAllah sudah hafalnya. A'udhu Billahi ibn al-Shaytanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Nah kata ulul albab itu dalam terjemahan-terjemahan yang banyak tersebar itu, sering diartikan orang-orang yang berakal. Salah satunya, ini Quran terjemahan versi Indonesia, tapi yang dicetak oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah kalau kita runut tafsirnya, sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang mampu mengaktifkan inti hatinya. Orang-orang yang mampu mengaktifkan inti hatinya. Nah kapan seseorang bisa menjadi seperti ini? Atau kapan diri kita, santri-santri kita bisa menjadi ulul albab? Nah di ayat berikutnya dijelaskan, jika santri-santri kita bisa memadukan karakter sebagai ahli zikir dan ahli pikir. Para ustadz dan ustazah, pembahasan tentang ulul albab ini juga dibahas dalam satu kitab gitu ya. Kitabnya berjudul As-Sufiyah Wal-Akl Dirasa Tahliliya Muqorana Lil Ghazali Wabni Rush Wabni Arabi Ini adalah tesis doktoral dari Dr. Muhammad Abdullah Ash-Syarkawi Beliau ulama di Mesir Tesis ini dikeluarkan di Fakultas Filsafat Universitas Al-Azhar, Mesir Dan mendapatkan predikat kamlaut Artinya salah satu konsep yang hendak kita kaitkan dengan ulul albab tadi Ini sudah melalui penelitian Nah dalam buku tersebut disebutkan bahwa hati manusia itu Nah ini kan terkait dengan bagaimana kita mengelola manusia Hati manusia itu terdiri dari empat lapis Yang paling luar adalah As-Sadr Disinilah tempat An-Nafsul Ammar Nafsu yang mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Kemudian lapis yang kedua adalah Al-Qalbu Fungsi Al-Qalbu ini adalah sebagai An-Nafs al-Lawwama Jadi kalau ada godaan Nah dia yang membentengi Dan mencela hal-hal yang negatif atau tidak baik itu Supaya tidak mempengaruhi pemilik hati tersebut Kemudian lapis yang ketiga ke bawah Itu adalah Al-Fu'ad Al-Fu'ad ini tempat An-Nafsul Mulhimah Yaitu Nafsu Nafsu dalam arti jiwa Jiwa yang mengilhamkan hal-hal yang baik Kepada pemilik hati tersebut Nah sedangkan Yang paling dalam Itu disebut Lub Nah lub ini bentuk Mufrat atau tunggal Yang jamaahnya adalah Al-Bab Nah dari kata lub inilah Muncul istilah Ulul Al-Bab Yang ada di dalam Surat Al-Imran Ayat 190 dan Ayat 191 tadi Nah lub inilah tempat An-Nafsul Mutmainna Jiwa Yang tenang Nah manusia Bisa hidup dengan baik Kalau Bisa mengaktifkan inti hatinya ini Lubnya ini Kenapa ini kita bahas Karena seringkali Apa namanya Kita sebagai guru Sebagai Pembina Keasramaan Pembina pesantren Melupakan Melupakan Aspek kolbu ini Tapi hanya menyentuh Hal-hal luar pikiran anak Dan tidak menyentuh hatinya Ini penting Nah Profesor Dr. Malik Badri Itu Membedakan Antara Proses Berpikir Dan proses Tafakkur Nah beliau mengatakan Dalam bukunya Tadi Bahwa Tafakkur Adalah Rangkaian fase-fase Berpikir Mulai Dari berpikir Mengenai benda-benda Ciptaan yang ada Di alam semesta Sampai munculnya Kesadaran Akannya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Sang pencipta Lompatan Dari proses Berpikir Tentang fenomena Yang ada di alam semesta Ke level Kesadaran Tentang Allah Sebagai Sang pencipta Inilah Disebut dengan Proses Al-Ibrah Atau Iktibar Mengambil pelajaran Dan ini hanya bisa Dicapai dengan Tafakkur Apa bedanya Dengan berpikir Kalau Tafakkur itu Adalah Kemampuan jiwa Melompat Dari pengalaman Indrawi Ketika mempelajari Fenomena-fenomena Alam Menuju Kesadaran Tentang Alam Metafisik Atau Alam Akhirat Dengan Tafakkur inilah Santri-santri Kita itu Keluar Dari Belenggu Alam Materi Menuju Ke alam Spiritual Salah satunya Untuk mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Sedangkan Berfikir Adalah Hanya terbatas Apaya Memecahkan Masalah-masalah Kehidupan Dunia Yang mungkin Terlepas Dari Emosi-emosi Kejiwaan Nah Apa namanya Dalam proses Belajar itu Orang sering Terjebak Dalam proses Berfikir Saja Tanpa Proses Tafakkur Berfikir Maksudnya Ya asik Dengan sesuatu Yang dia Teliti Asik Dengan sesuatu Yang dia Kerjakan Tanpa Ada Kesadaran Tentang Keberadaan Allah Subhanahu Wata'ala Para Ustadz dan Ustadzah Di slide Berikutnya Ini adalah Fase Tafakkur Yang Digagas Prof. Dr. Malik Badri Jadi Diawali Proses Belajar itu Atau Tafakkur ini Dengan Al-Hidrok Al-Hidrok Itu Adalah Mengamati Jadi Pengetahuan Yang didapat Dari Persepsi Empiris Secara Indrawi Nah kemudian Meningkat Ketika kita Menggunakan Proses Pembelajaran Dengan Tafakkur Maka ini Akan Ditingkatkan Menjadi Tadawuk Yaitu Pengungkapan Rasa Kekaguman Terhadap Keindahan Objek Kajian Mengamati Sesuatu Oh Menyadari Oh Ternyata Indah Sekali Ternyata Canggih Sekali Ciptaan Allah Itu Lalu Meningkat Lagi Ke proses Tafakkur Yaitu Suatu Kelampuan Untuk Menghubungkan Rasa Kekaguman Terhadap Keindahan Objek Kajian Tadi Dengan Keyakinan Terhadap Keberadaan Sang Pencipta Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kalau Proses Belajar Bentuknya Tafakkur Ini Nanti Lama Kelamaan Akan Memberi Kemampuan Kepada Santri Santri Kita Yaitu Ashuhud Atau Basira Apa Itu Kemampuan Untuk Menyaksikan Atau Menyadari Bahwa Alam Semesta Dan Seisinya Ini Tunduk Pada Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Alam Semesta Ini Diatur Sepenuhnya Oleh Kehendak Allah Dan Alam Semesta Ini Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Saya Menampilkan Ini Sebagai Salah Satu Landasan Filosofis Dari Pertanyaan Pertanyaan Kita Tentang Model Pendidikan Di Asrama Disini Kita Dituntut Untuk Bisa Mengaitkan Aspek Pikiran Anak-anak Kita Dengan Aspek Ruhiya Anak-anak Kita Nah Sebenarnya Ini Penting Juga Bagi Bapak Ibu Guru Yang Mengajarkan Mata Pelajaran Jadi Ketika Masuk Di Kelas Mengajarkan Materi Mata Pelajaran Tertentu Jangan Sampai Hanya Mengajarkan Objek-objek Kajian Yang Tidak Disentuh Dengan Mengingatkan Mereka Tentang Siapa Yang Menciptakan Semua Yang Kita Pelajari Tadi Yang Tidak Lain Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Para Ustadz dan Ustadzah Yang Saya Hormati Berikutnya Kita Masuk Ke Poin Pengalaman Tentang Man insan Jendikia Man insan Jendikia Serpong Sebagai Model Pendidikan Berasrama Yang Islami Nah Nanti Disini Kalau Ada Waktu Silahkan Berkunjung Ke Man insan Jendikia Serpong Atau ke Man insan Jendikia Di provinsi Lainnya Yang Sekarang Sudah Ada Di 23 Provinsi Di Tanah Air Nah Kita Disini Akan Melihat Apa sih Konsep Dasar Visi Misi Tujuan Target Nilai Dasar Dan Budaya Dasar Yang Dikembangkan Di Insan Jendikia Yang Semua Hal Ini Ini Mempengaruhi Cara Kami Untuk Memilih Bentuk Kegiatan Dan Pembinaan Jadi Didasari Dari Hal-hal Ini Yang Pertama Adalah Konsep Dasar Intinya Salah Satunya Adalah Bahwa Man Insan Jendikia Ini Adalah Model Pendidikan Yang Memadukan Antara Pendidikan Agama Islam Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Maunya Secara Seimbang Kemudian Juga Insan Cendikia Ini Ingin Menghilangkan Dikotomi Persepsi Pemisahan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nah Kemudian Insan Cendikia Juga Berikhtiar Untuk Menanamkan Etika Islam Yang Bersumber Dari Al-Quran Dan Hadith Dalam Seluruh Aktifitasnya Baik Aktifitas Di Asrama Maupun Aktifitas Pembelajaran Di Ruang-ruang Kelas Kan Kita Mengenal Ada Istilah Al-Ayat Al-Qawliyah Kemudian Al-Ayat Al-Qawniyah Nah Al-Ayat Al-Qawliyah Ini Terkait Yaitu Wahyu Yang berupa Al-Quran Dan Sunnah Dan Al-Ayat Al-Qawniyah Yaitu Ciptaan-Ciptaan Allah Yang ada Di Masyarakat Nah Ini Insan Cendikia Mencoba Untuk Menggapai Kesana Supaya Anak-anak Kita Dibekali Dengan Aspek Agama Dan Juga Ilmunya Para Ustaz Dan Ustaz Yang Saya Hormati Kemudian Semua Konsep-konsep Dasar Tadi Itu Kita Coba Untuk Mewarnai Pembelajaran Yang ada Di Kelas Yang terkait Dengan Materi-materi Mata pelajaran Apa saja Mulai dari Sains Ilmu Ilmu Sosial Bahkan Seni Dan Sebagainya Kemudian Masih Terkait Dengan Apa Namanya Konsep Dasar Ini Intinya Adalah Bahwa Keterpaduan Keilmuan Tadi Antara Agama Dan Science Dan Teknologi Itu Akan Diwujudkan Dan Dikembangkan Dalam Pembelajaran Di Dalam Ruang Belajar Atau Juga Di Luar Ruang Belajar Termasuk Aktivitas Di Asrama Para Ustadzah Yang Saya Hormati Nah Keterpaduan Inilah Yang Akhirnya Menjadi Harapan Kami Bahwa Nanti Lulusan Lulusan Dari Lulusan Lulusan Atau Khirijun Dari Insan Cendikia Ini Selain Kuat Akidahnya Pengetahuan Agamanya Juga Bagus Dia Juga Memiliki Bekal Berupa Dasar Dasar Sain Nah Ditambah Kemudian Kemampuan Untuk Berbahasa Asing Yaitu Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Para Ustadzah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Apa Namanya Sebuah Harapan Sebenarnya Apa sih Keunggulan Insan Cendikia Dibanding Madrasah Yang Lainnya Yang Pertama Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Mengacu Kepada Standar Mutu Di Atas Standar Nasional Pendidikan Dan Berbasis Keunggulan Lokal Jadi Kami Mengejar Standar Pendidikan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Bahkan Kami Berusaha Untuk Menambahnya Khususnya Untuk Santri-Santri Yang Memiliki Kemampuan Di Atas Rata-Rata Kemudian Yang Kedua Man Insan Cendikia Ini Dikelola Berbasis TIK Teknologi Informasi Dan Komunikasi Oke Apakah Suara 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 Tadi Tertutup Sendiri Tadi Kemudian Keunggulan Yang Kedua Tadi Berbasis TIK Dan Apa Namanya Didukung Oleh Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Yang Memenuhi Kualifikasi Yang Disyaratkan Kemudian Yang Ketiga Fasilitas Alhamdulillah Karena Kita Di Backup Betul Oleh Kementerian Agama Pusat Jadi Fasilitas Pembelajaran Di Kami Itu Apa Namanya Kalau Saya Menyebutnya Sangat Memadai Mulai Dari Media Media Yang Bisa Digunakan Oleh Guru Dalam Pembelajarannya Jadi Di Maaf Di Kelas-kelas Itu Sudah Ada Smart TV Yang Bisa Mengakses Apa Namanya Internet Langsung Dan Juga Bisa Dihubungkan Ke Laptop Guru Yang Ingin Menyampaikan Materi Lewat Slide Tidak Tidak Lagi Di Powerpoint Tapi Di Smart TV Yang Koneksinya Bisa Pakai Wifi Ataupun Pakai Kabel Nah Semuanya Itu Semata-mata Untuk Mendukung Ini Peningkatan Kualitas Anak-anak Didik Kita Sedangkan Yang Keempat Nah Ini Di Insan Cendikya Itu Semua Siswa Wajib Berasrama Selama Tiga Tahun Kan Tingkatannya Madrasa Aliyah Yang Tidak Mau Berasrama Tidak Boleh Menempuh Pendidikannya Di Manisan Cendikya Karena Memang Pendidikan Yang Kita Inginkan Itu Full 24 Jam Menggabungkan Aktivitas Di sekolah Dan Aktivitas Keseharian Yang Dikelola Dalam Bidang Pembinaan Asrama Dan Imtak Lalu Keunggulan Yang Kelima Nah Ini Apa Namanya Komunikasi Komunikasi Sehari-hari Dengan Bahasa Inggris Bahasa Arab Cuman kami Menyadari Ini Anak-anak kita Lebih suka Menggunakan Bahasa Inggris Dibanding Bahasa Arab Padahal Saya guru Bahasa Arab Para Ustadz Dan Ustadz Yang Saya Hormati Mohon maaf Ini Saya Ini ya Stop Dulu Ini Karena Di sini Macet Apa Namanya Tidak Bisa Saya Operasikan Yang Slide-nya Saya Keluar Dulu Nanti Saya Masuk Lagi Mohon maaf Ini Ada Sedikit Ada Masalah Di laptopnya Oke Mohon maaf Saya akan Kembali Lagi Dengan Slide Tadi Sebentar Kita Sampai Tadi Di sini Oke Baik Saya Informasi Oh iya Silahkan Untuk Penyampaian Materi Boleh Masih Ada 15 Menit Lagi Sebelum Nanti Dilanjutkan Dengan Tanya-tanya Jawab Untuk Persatah Usahat Oke Baik Baik Insyaallah Saya Usahakan Nanti Ini Slide PPT-nya Kan Dibagi Jadi Para Ustadz Dan Ustazah Nanti Bisa Kalau Ingin Mencermati Lebih Detail Silahkan Termasuk Ada Dua File Yang Lain Tadi Yang Lebih Lengkap Yaitu Tentang Tertunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan Manusian Cendika Serta Contoh Tata Tertibnya Terima Kasih Ustadz Fauzi Saya Lanjutkan Tentang Visi Dan Misi Jadi Intinya Visi Setahu Saya Beberapa Kali Dilibatkan Dalam Penyiapan Sebuah Boarding School Jadi Yang Terpenting Kita Bisa Menetapkan Dulu Visi Misi Kemudian Strategi Dan Seterusnya Karena Itulah Yang Akan Menjadi Acuan Dan Perdoman Kita Dalam Mengembangkan Aktivitas Dan Kegiatan Yang Akan Kita Berikan Kepada Anak-anak Didik Kita Nah Untuk Manisan Jeriki Yaitu Visinya Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi Dalam Imtak Kemudian Penguasaan Sain Dan Teknologi Kemudian Keterampilan Untuk Bisa Mengaktifkan Semuanya Itu Dalam Kehidupan Di Masyarakat Nah Misinya Ini Tidak Perlu Saya Bacakan Jadi Menjadi Breakdown Dari Visi Tadi Dan Diantara Misinya Disini Juga Pingin Supaya Insan Cendikia Ini Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Terkelola Dengan Baik Dan Seterusnya Untuk Tujuannya Diantaranya Adalah Menyeimbangkan Kualitas Iptek Dan Impact Kemudian Kemudian Apa Namanya Mengelola Dengan Program-program Yang Tertata Dengan Baik Untuk Kemudian Diimplementasikan Di setiap Tahun Ajaran Yang Diakhir Setiap Tahun Ajaran Kemudian Dievaluasi Nah Targetnya Tentunya Keseimbangan Tadi Yang Dasarnya Adalah Pendidikan Yang Holistik Itu Lalu Nah Ini Nilai-nilai Dasar Ya Saya Sebutkan Apa Namanya Poin-poin Pentingnya Aja Iman Dan Takwa Kemudian Keteladanan Nah Keteladanan Itu Utamanya Dari Para Guru Itu Ya Kemudian Saling Peduli Dan Menghargai Kemudian Menumbuhkan Rasa Keingin Tahuan Nah Ini Dengan Berbagai macam Aktivitas Termasuk Sekitar Dua Minggu Yang Akan Datang Itu Kita Akan Ajak Anak-anak Kita Keluar Sekolah Untuk Mengunjungi Objek-objek Penelitian Saya Kebetulan Ketua Panitia Nama Kegiatannya Itu Aplikasi Pembelajaran Kelas Sepuluh Nanti Kita Akan Bawa Misalnya Ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia Jadi Pembelajaran Tidak Melulu Di dalam Kampus Tapi Kadang-kadang Kita Aja Anak Keluar Refreshing Refreshing Kemudian Di antara Nilai-nilai Dasar Yang Dibangun Keberanian Keberanian Dalam Arti Misalnya Berani Berpendapat Percaya Diri Kemudian Memberi Amanah Mereka Untuk Bisa Mengelola OSIS Sehingga Mereka Belajar Untuk Merencanakan Mengambil Keputusan Dan Sebagainya Lalu Nilai Dasar Yang Lain Adalah Komitmen Nah Ini Komitmen Untuk Istiqomah Tekun Sabar Ulet Gigih Dan Lain Sebagainya Lalu Yang Ketujuh Nilai Dasarnya Adalah Kemandirian Kemandirian Dalam Arti Biasa Salah Satu Tujuan Sekolah Berbasis Pesantren Atau Asrama Itu kan Itu Yang Paling Di antara Yang Pokok Melatih Anak Untuk Bisa Hidup Secara Mandiri Kalau Mereka Di rumah Biasa Bersandar Pada Orang Tua Saudaranya Dan Sebagainya Para Ustadz Dan Ustadz Nilai Dasar Yang Berikutnya Adalah Kesederhanaan Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Kemampuan Dan Kebutuhan Lalu Yang Kesembilan Juga Kejujuran Nah Kejujuran Ini Nilai-Nilai Dasar Ini Memang Kemudian Kami Apa Namanya Wujudkan Dalam Sikap Misalnya Interaksi Antara Guru Dan Santri Apa Kita Tidak Tidak Busan Mengingatkan Anak-anak Kita Untuk Misalnya Melakukan Atau Mengimplementasikan Nilai Dasar Kejujuran Misalnya Kalau Mau Melakukan Ujian Dan Sebagainya Kita Ingatkan Lagi Supaya Mereka Tidak Mencontek Tidak Bekerja Sama Dan Sebagainya Anak-anak Kita Sekarang Canggih Cepat Kalau Sudah Bermain Laptop Akses Kadang Tidak Terlihat Bahkan Mereka Bisa Membuat Screen Objek Yang Mereka Akses Tidak Terlihat Oleh Orang Lain Termasuk Kita Pengawas Tes Jadi Saya Generasi Tahun 70-an Dengan Generasi Anak-anak Sekarang Tahun Yang Lahir Tahun 2000-an Itu Beda 30 Tahun Pola Pikir Sikap Dan Sebagainya Yang Baik-baik Dari Generasi Kita Turunkan Ke Mereka Sementara Sikap-sikap Yang Tidak Baik Yang Muncul Di Generasi Sekarang Nah Itu Harus Kita Perhatikan Dan Kita Jadikan Sebagai Bahan Yang Masuk Dalam Ranah Pembinaan Nah Terkait Dengan Topik Utamanya Karakter Nah Ini Ada Budaya Budaya Dasar Yang Kami Komitmen Betul Yang Apa Namanya Untuk Ditanamkan Kepada Anak-anak Kita Mengucapkan Salam Jadi Kalau Bapak Ibu Ke IC Nanti Jalan Kemana Ketemu Sandri Nah Biasanya Mereka Apa Namanya Menyampaikan Salam Yang Yang Lain Misalnya Berkata Santun Berterima kasih Menghormati Saling Memaafkan Saling Berbagi Mengucapkan Selamat Kalau Ada Temannya Yang Meraih Prestasi Saling Membantu Kebiasaan Antri Dan Tertip Menerima Perbedaan Dan Sebagainya Jadi Ini Kami Rumuskan Dulu Dalam Paradigma Atau Konsep-konsep Mendasar Yang Sifatnya Filosofis Nah Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Ini Mudah-mudahan Dalam Waktu 7 Menit Ini Saya Bisa Menyampaikan Ini Turunan Dari Dasar-dasar Pemikiran Tadi Itulah Yang Kita Wujudkan Dalam Sistem Pengelolaan Dan Pembinaan Di Asrama Nah Ini Sebenarnya Sangat Detail Cuman Waktunya Terbatas Nanti Kita Explore Saja Saat Apa Kita Diskusi Intinya Adalah Bahwa Ketika Kita Berbicara Tentang Asrama Menurut Saya Jangan Sampai Persepsi Kita Terbatas Pada Gedung Atau Area Dimana Anak-anak Kita Tinggal Dan Tidak Melakukan Aktifitas Sekolah Di area Itu Misalnya Gedung Asrama Di kami Itu Ada Lima Gedung Asrama Asrama Dalam Dalam Arti Yang Idean Adalah Kampus Itu Sendiri Jadi Mencakup Area-area Lain Masjid Gedung Pertemuan Lapangan-lapangan Olahraga Termasuk Gedung-gedung Pendidikan Itu Harus Terintegrasi Meskipun Dalam Prakteknya Memang Ada Pembagian Bidang-bidang Yang Di sekolah Kami Itu Ada Bapak Kepala Madrasa Kemudian Ada Empat Wakil Wakil Bidang Sarpras Wakil Bidang Kesiswaan Yang Mengurusi Pendidikan Sekolah Kemudian Wakil Bidang Keasramaan Dan Wakil Bidang Humas Nah Ini Selalu Mereka Saling Komunikasi Dan Terintegrasi Jadi Intinya Asrama Ini Adalah Bagian Yang Terintegrasi Dengan Pendidikan Di Kampus Secara Keseluruhan Mungkin Apa Namanya Pembagiannya Ada Salah Satunya Adalah Pembagian Dari Waktu Bertugas Jadi Di kami Ada Guru-guru Yang Memang Tugas Utamanya Atau Tupoksinya Itu adalah Mengajar Di sekolah Ada Guru-guru Yang memang Tugasnya Adalah Pembinaan Di asrama Tetapi Sebagian Dari Guru-guru Yang Mengajar Di sekolah Itu Juga Sekitar 30% Tinggal Di dalam Ada rumah Dinas Dan Mereka Dilibatkan Juga Untuk Pembinaan Di Asrama Tujuannya Pembinaan Di asrama Ini Untuk Menciptakan Kehidupan Yang tertib Rapi Nyaman Mandiri Bertanggung jawab Tenggang rasa Kebersamaan Dan juga Pembiasaan Untuk Berbahasa Asing Terutama Arab Dan Inggris Di lingkungan Asrama Nah Ada Empat Jenis Pelayanan Sekolah Maksudnya Empat Bidang Yang Terkait Dengan Pembinaan Di asrama Yaitu Pendidikan Agama Islam Kedua Penguatan Implementasi Nilai-nilai Keberagamaan Amalia Islamnya Solat Lima Waktu Puasa Sunnah Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Keterampilan Hidup Bermasyarakat Kan Anak-anak Kita Berinteraksi Dengan Teman-temannya Di sana Lalu Yang keempat Penguatan Keterampilan Berbahasa Asing Yaitu Arab Dan Inggris Nah Tujuan Atau Dari Kurikulum Yang Diterapkan Di bidang Keasraman Itu adalah Salimul Akidah Ya Akidahnya Benar Sohihul Ibadah Ibadahnya Benar Akhlakul Karimah Berilaku Mereka Juga Mulia Nah Untuk Menangani Hal Ini Tentu Ada Pendampingnya Nah Pendampingnya Itu Ada Guru Bina Asrama Ada Guru Asuh Kemudian Ada Wali Asrama Kemudian Ada Mushrif Dan Mushrifahnya Nah 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 Teknis Teknis Pembinaannya Seperti itu Para Ustadz Dan Ustadzah Jadi Apa Namanya Untuk Kurikulum Di Asrama Ini Bisa Di Breakdown Menjadi Dua Yang pertama Untuk Menumbuhkan Kepribadian Islami Yang Meliputi Akidah Pemahaman Yang benar Terhadap Al-Quran Hadith kemudian amalia ibadah dan muamalah lalu juga sirah nabi kemampuan berbahasa asing kemudian ketekunan untuk beribadah secara baik kemudian anak-anak itu juga kita bimbing untuk bisa belajar hidup bermasyarakat dengan teman-temannya kemudian muatan yang kedua yang pokok dalam pembinaan di asrama adalah untuk mewujudkan keberibadian yang tangguh dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan Inggris mungkin saya akan selesaikan ini fungsi guru pembina asrama pertama sebagai fasilitator jadi para pembina asrama ini semacam memediasi apabila anak-anak itu punya kepentingan dengan pihak madrasa khususnya stakeholder tentang kebutuhan-kebutuhan mereka di asrama kemudian yang kedua guru pembina asrama itu sebagai konselor ini untuk membantu mereka untuk menyelesaikan berbagai masalah termasuk kendala belajar masalah kesehatan interaksi dengan teman-temannya dan kemudian juga mengkomunikasikannya dengan orang tua lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai pendidik maksudnya ada forum para guru pembina asrama ini mengajar mereka mengajar baik melalui mata pelajaran maupun dengan pergaulan para pembina asrama ini dengan santri-santri dan sebagainya kemudian fungsi yang keempat adalah guru pembina asrama itu menilai nah maksudnya menilai itu apa di akhir setiap semester di madrasa kami itu ada rapot asrama nah rapot asrama itu meliputi sikap spiritual nah sikap spiritual ini kerajinan mereka dalam beribadah nah itu apa namanya dilihat sikap sosial mereka bersama teman-temannya lalu juga apa namanya kepribadian mereka lalu keterampilan keagamaan jadi ada pembinaan imam sholat pembinaan khatib jumat untuk kelas 12 untuk kelas 12 atau kalau di gontor dan santrin alumi itu kelas 6 jadi ada nilai rapotnya baik para ustad dan ustada untuk yang lain-lain kalau jadwal kegiatan sih ini ya relatif sama ya dengan umumnya boarding school atau pesantren-pesantren itu ya mulai dari bangun tidur kemudian persiapan ke sekolah kemudian di sekolah kemudian balik lagi ke asrama dan seterusnya mungkin terkait dengan jadwal ini tadi sudah saya sampaikan ada pembagian jam kerja kalau pembina asrama itu mulai bertugas dari pukul 4 sore sejak santri-santri itu pulang dari sekolah sampai pukul 7 pagi mengantarkan mereka untuk diserahkan ke guru-guru yang bertugas di sekolah nah ini yang terakhir bahwa hal-hal di atas itu di backup juga dengan tata tertib siswa nah ini sudah kami kirimkan ke panitia nanti bisa di share tata tertib inilah yang mengatur kehidupan di kampus baik itu yang terkait dengan asrama maupun terkait dengan sekolah termasuk hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dibolehkan santri fasilitas apa saja yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan oleh santri termasuk kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dalam buku tata tertib ini dikelompokkan menjadi tingkat-tingkat pelanggaran tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 4 dan 5 kemudian apa saja sanksinya termasuk prosedur penanganan kalau ada pelanggaran tata tertib dari siswa buku tata tertib ini ditanda tangani oleh siswa yang bersangkutan ketika mereka pertama kali datang ke kampus dan juga ditanda tangani oleh orang tua mereka di atas materai jadi ketika ada apa-apa pihak sekolah kemudian pihak orang tua dan santri merujuknya ke satu buku yaitu buku tata tertib ini merupakan kesepakatan semacam kontrak sosial bagaimana hidup di lingkungan kampus Man Insan Cendikia Burding School demikian apa yang bisa saya sampaikan tentunya saya meminta maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini saya kembalikan dulu ke Ustadz Fauzi saya tutup screennya saya tutup dulu baik terima kasih Ustadz baru lulus sharingnya menarik sekali Ustadz mari kita beri reaksi untuk penyampaian video terkait dengan tema bidang pesantin pagi hari ini saya beri reaksi jempol karena tadi saya merasa terinspirasi beberapa materi salah satunya terkait dengan adanya rapot asrama untuk santri tentang karakter dan pribadiannya Alhamdulillah ini Ustadz juga sudah menunjukkan Ustadz Kurhan Ustadz Ishamillah Ustadz Nabi Serat terima kasih Ustadz ke aksionnya Ustadz tentunya masih banyak hal yang Ustadz yang ingin tahu dari Manisan Jendekia di beberapa di chat Zoom sudah ada beberapa yang disampaikan Ustadz Barul Ulum promodal ini menjadi awal nanti untuk rekan-rekan musrib dan peserta lainnya yang ingin bertanya atau sharing dengan Ustadz Barul bisa disampaikan baik melalui chat maupun disampaikan langsung live melalui Zoom sebelum saya sampaikan apa saja pertanyaan yang akan bisa oleh Ustadz Barul Ulum Ustadz boleh kita gerakkan tangan kita terlebih dahulu seperti ini oke semua telapak tangannya di depan kamera ya kedua yang mungkin sedang makan atau minum tentu tidak bisa ya Ustadz oke satu tangan kirinya Ustadz Ustadz dari klinking dari klinking yang sebelah kanan D2 dari tengah dan dari manis Ustadz Harun Alhamdulillah akhirnya berhasil Ustadz Asus mohon maaf ini saya panggil Ustadz Asus terima kasih wow Ustadz Jainal sampai dipegang ya Ustadz ya mungkin semarinya oke yang ketiga semari oke metal anak sekarang yang punya metal man Ustadz Asus sudah berganti di jari tiga Ustadz ini Ustadz oke terima kasih empat oke lima kita ulangi sekali lagi Ustadz Ustadz biar lebih lancar satu dua tiga empat dan lima Alhamdulillah supra Ustadz terima kasih Ustadz semuanya baik Ustadz masih ada waktu untuk kita hingga 20 menit ke depan Alhamdulillah Ustadz bahrol ada beberapa yang sudah disampaikan peserta melalui cat zoom yang pertama mohon izin saya sampaikan bagaimana strategi man insan jendekia agar santri lulus sesuai dengan SKL dari Ustadz Ahmad Nur Rahman saya silakan Ustadz baharul pertanyaan dari Ustadz Ahmad Nur Rahman bagaimana strategi man insan jendekia agar santri lulus sesuai dengan SKL terima terima kasih atas pertanyaannya ini terkait dengan pembelajaran mata pelajarannya untuk bisa lulus sesuai SKL yang pertama tentunya ini harus ada komitmen dan ikhtiar dari setiap guru mata pelajaran artinya ada perencanaan yang matang dalam penyampaian materi pelajaran itu yang harus merujuk pada SKL yang sudah ditentukan oleh pemerintah maksudnya dalam proses sebelumnya kalau SKL ini kan ini ya untuk anak-anak atau santri-santri ketika mereka ujian akhir dari madrasah itu ya itu kan sudah di ujung SKL ini biasanya merupakan atau diambil dari KI-KD konsep-konsep dasar yang harus diajarkan sejak mereka kelas 10 dan kelas 11 nah ini memang apa namanya ada strateginya yaitu materi-materi itu betul-betul bisa tersampaikan ke anak tentunya melalui metode-metode yang efektif dan efisien ini saya ngasih contoh nih yang apa yang saya lakukan di bahasa Arab itu para ustadz dan ustazah santri-santri kami yang masuk ke manusan cendikia serpong itu rata-rata ya di atas 50% itu tidak pernah belajar bahasa Arab artinya mereka berasal dari SMP bukan bukan dari sanawiyah atau pesantren padahal ketika mereka masuk ke insan cendikia mereka harus belajar kurikulum bahasa Arab untuk madrasa alia kurikulum bahasa Arab untuk madrasa alia itu adalah level 7 dari kurikulum bahasa Arab pendidikan sekolah di kementerian agama kita kenapa dikatakan itu level 7 karena level 1 2 dan 3 itu diajarkan di ibtidaiyah kelas 4 5 6 sedangkan level 4 5 6 itu diajarkan di sanawiyah kelas 7 8 9 jadi ketika mereka ke alia mereka dituntut untuk belajar bahasa Arab level 7 nah tentu harus difikirkan bagaimana anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Arab ini kemudian harus melompat harus belajar bahasa Arab kurikulum kementerian agama yang level 7 itu nah diantara strateginya adalah ada yang disebut program matrikulasi apa namanya pembekalan dulu sebelum mereka masuk ke pembelajaran reguler untuk pelajaran bahasa Arab untuk pelajaran bahasa Inggris untuk pelajaran matematika IPA dan IPS IPA meliputi fisika kimia biologi IPS meliputi geografi dan sosiologi dan sejarah jadi ada program matrikulasi ke sana nah untuk SKL kalau sudah di kelas 12 di ujung guru dituntut untuk bisa membuat soal-soal latihan berdasarkan SKL yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah oleh apa namanya baik Dignas maupun Kementerian Agama kemudian di kami juga ketika anak itu sudah duduk di kelas 12 itu ada namanya bimbingan belajar nah bimbingan belajar itu dilakukan ba'dah sholat asar sampai jam setengah enam jadi kira-kira satu jam setengah dari jam empat sampai jam setengah enam itu khusus untuk kelas 12 tiga hari saja yaitu hari Senin Selasa dan Rabu nah bimbingan belajar ini ada dua macam program program yang pertama adalah untuk mempersiapkan anak ujian akhir baik ujian akhir yang dilaksanakan oleh Dignas maupun Kementerian Agama dan untuk persiapan mereka masuk ke perguruan tinggi ini informasi tahadud genikmah Alhamdulillah tahun ini dan tahun lalu dua tahun berturut-turut Manusan Cendikia Serpong itu nilai rata-rata nilai masuk perguruan tingginya adalah tertinggi di Indonesia Alhamdulillah ini mohon doanya supaya kami terus konsisten ke sana nah tapi semuanya semua tadi itu buah buah dari ikhtiar yang ya pasti sangat melelahkan mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama Ustadz Fauzi barangkali mau dilanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya terima kasih Ustadz Alhamdulillah ini ada tahadud dinikmah dari Ustadz Bahrul bahwa Manisan Cendikia menjadi nilai tertinggi untuk pertanyaan di pertanyaan tinggi kemudian di kesempatan lain kita bisa sharing tentang nah selanjutnya Ustadz ada juga pertanyaan yang terkait dengan pengasuhan Ustadz bagaimana mendapatkan hubungan dari orang tua untuk untuk terkait dengan pengasuhan di pesantren padahal orang tua sudah menandatangani kesepakatan dengan pesantren jadi ini prinsipnya bagaimana mendapatkan dukungan dari orang tua Ustadz baik terima kasih salah satu kuncinya mungkin komunikasi dan silaturrahmi Ustadz artinya apapun yang terjadi terhadap santri-santri kita kalau di kami itu santri-santri itu memiliki pendatingan yang cukup banyak yang pertama mereka punya wali kelas nah ini yang lebih banyak mengurusi hal-hal akademis apakah kemajuan dan kemunduran proses belajar mereka di mata pelajaran nah itu mereka didampingi oleh guru wali kelas kemudian mereka punya guru pembina yang disebut sebagai wali asrama jadi wali asrama ini menangani satu kelompok putra misalnya kelas 10 semuanya kelompok putri kelas 10 semuanya itu sama ustazah nah jadi hal-hal yang terkait dengan masalah masalah mereka dan keperluan-keperluan mereka di asrama itu ada komunikasi dengan wali asrama kemudian juga ada pendatingan yang ketiga adalah guru asuh nah guru asuh ini memiliki amanah sekitar 8 8 siswa kelompoknya kalau bapak guru ustaz kelompoknya sama santri-santri laki-laki kalau ustazah sama santri-wati santri-wati nah fungsi dari guru asuh ini apa namanya menggantikan orang tua mereka selama mereka di dalam kampus makanya kalau ada santri kami sakit itu ya biasanya banyak itu yang ngurusin ya wali kelasnya ya wali asramanya ya guru asuhnya ya pembina asramanya ya perawat yang ada di klinik dan seterusnya nah kemudian apapun yang terjadi ya hal-hal yang baik misalnya santri melayah prestasi nah itu para pendamping tadi itu disarankan untuk segera mengkomunikasikannya dengan orang tua mereka memberi selamat gitu kemudian kalau hal-hal yang harus ada yang ditangani atau kebutuhan santri harus meluangkan waktu juga untuk menyampaikan atau mengkomunikasikannya dengan orang tua jadi kami-kami ini guru-guru di IC ini siap 24 jam dihubungi oleh orang tua itu nah itu yang sampai saat ini yang kami lakukan termasuk oh ini membangun komunikasi yang positif dan sinergis dengan komite madrasa nah itu ada komite madrasa kemudian di dalam komite madrasa itu ada perwakilan angkatan ada perwakilan angkatan kelas 10 perwakilan angkatan kelas 11 dan 12 dari orang tua-orang tua itu dan ketua atau pimpinan komite madrasa inilah yang mempunyai akses untuk berkomunikasi langsung dengan kepala madrasa dan stakeholder di lembaga jadi pokoknya saling bersinergi kalau dari pihak madrasa mengharapkan apa istilahnya dukungan dan bantuan dari para wali murid pun melalui komite madrasa dan begitu juga sebaliknya nah ini ini contoh ini misalnya kami dalam kegiatan sudah ada anggaran tapi ternyata dalam realisasinya anggaran itu kurang nah itu kami menghubungi kepala madrasa kemudian kepala madrasa menyampaikan itu ke komite dan komite berbicara dengan orang tua tentang kebutuhan dana tersebut atau sebaliknya ada keluhan dari santri tentang kondisi udara di asrama mereka mereka butuh exhouse butuh kipas angin bahkan butuh AC nah itu komite madrasa kemudian menyampaikan ini ke sekolah dan akhirnya kerjasama antara pihak lembaga dengan orang tua untuk mengadakan alat-alat yang diperlukan oleh santri-santri kami jadi komunikasi dan silaturahmi itu barangkali yang bisa mewujudkan dukungan dari orang tua itu sekarang apalagi alhamdulillah teknologi zoom seperti yang kita gunakan ini kan sangat membantu untuk komunikasi untuk komunikasi itu yang penting informasinya jauh-jauh hari sudah kita siapkan dan kita komunikasikan ke orang tua itu pengalaman yang kami lakukan terkait dengan masalah yang tadi yang ketiga sebelum ada pertanyaan lain tadi saya baca di chat itu tentang file ya jadi PPT yang tadi apa saya sampaikan kemudian ada lagi file kedua panduan pengelolaan Madrasa Insan Cendikia yang digunakan oleh Insan Cendikia seluruh Indonesia itu lengkap itu dari mulai manajemen tata usahanya sekolahnya asramannya ada di dalam situ kemudian file tentang contoh apa tata tertib yang mungkin bisa diadopsi dimodifikasi oleh masing-masing lembaga yang apa tempat atau milik para ustad dan ustazah jadi ada tiga file itu sudah saya kirim ke geria parenting mohon nanti komunikasinya ke ustad Fauzi atau ustad Arif demikian dari saya barangkali ada pertanyaan yang lainnya oke terima kasih ustad baru lulung untuk karena teri insyaallah akan kami sampaikan di WHA Group beserta ustad insyaallah setelah sesi webinar pencang ini usai dan insyaallah masih ada yang menarik lagi ustad ini terkait dengan rapor asrama ada dua yang bertanya terkait dengan rapor asrama ini namun sebelum saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan rapor asrama atau rapor santrenan mohon izin saya share spin sebentar bapak ibu bapak ibu tersata ada informasi menarik dari biaya parenting indonesia di bulan september dan di bulan oktober ini apakah sudah bisa terlihat di layar sudah oke oke insyaallah tanggal 28 sampai 29 september kami kriya parenting indonesia akan menyelenggarakan sertifikasi musrib pesantren level basic membangun asrama yang rapi dan nyaman yang akan kami selenggarakan di M1 hotel di Jalan Raya Bogor di Mandala Suka Raja Kentul Bogor untuk Ustaz-Ustazah yang ingin memperdalam tim musrib musribah atau pendamping asrama dan pesantrennya sempatan menarik tidak ingin segera mengikut sertakan tim musribah bisa menghubungi Arif kriya parenting di 0857 3010 9537 selain itu Ustaz-Ustazah yang berada di wilayah Sulawesi kami juga insyaallah hadir di sana sertifikasi musrib pesantren untuk level intermediate yang akan kami selenggarakan di bulan Oktober insyaallah rencana di tempat di Makassar oleh karena itu Ustazah yang mungkin ingin mengikut sertakan tim musribah dalam kesempatan sertifikasi musrib pesantren di Pokor maupun di Makassar bisa menghubungi di nomor kontak yang tergantung di layar kami atau di admin yang insyaallah nanti kami sampaikan lebih lanjut di WA kursus peserta tim pesantren baik selanjutnya demikian terima kasih informasinya dan saya lanjutkan dengan dua pertanyaan tadi yang pertama terkait dengan rapor keasramaan tadi salah satu yang sampaikan adalah tentang rapor keasramaan nah ini ada dua yang ditanyakan pertama dari Ustazah Wilis IGPS bertanya ada di kami juga ada rapor kepesantrenan Ustaz namun gendung diremehkan santri karena dianggap lebih penting rapor sekolah dibanding dengan rapor kepesantrenan yang kedua dari Ustaz Anwar dari Al-Figma Boting Batu ada rapor kalau misalkan kurang dari yang diharapkan atau yang ditentukan apa konsekuensinya Ustaz terkait dengan rapor keasramaan kemudian Ustaz dua pertanyaan berkaitan dengan rapor keasramaan atau tersantrenan HP mana HP mana HP mana baik terima kasih Ustaz Fauzi sebelum saya jawab jadi kalau di Manisan Cendikia Serpong itu rapor keasramaan itu meliputi empat aspek yaitu yang pertama penilaian taksin Al-Quran dan takfid yang kedua penilaian ibadah amalia yang meliputi sholat berjamaah kemudian apa terutama sholat berjamaah disiplin sholat berjamaah kemudian yang ketiga kemampuan atau keterampilan atau komitmen dalam berlatih praktek ber bahasa asing Arab Inggris lalu penilaian konsistensi kebersihan kamar dan lingkungan asrama dan yang kelima itu adalah akhlak atau perilaku jadi itu lima aspek yang apa namanya bisa diwujudkan dalam nilai rapotnya itu nah ini ini ada di slide nanti bisa apa bapak astad ustazah baca disana nah lalu tadi ada apa namanya pertanyaan terkait rapot ini saya mulai dari yang pertama ya fungsinya itu apa gitu ya sebenarnya di kami juga secara apa namanya formal tidak berpengaruh kepada rapet rapot yang ada di sekolah jadi itu hanya merupakan dokumen untuk mencatat kondisi anak di asrama kalaupun ada perilaku dari santri yang kita anggap kurang atau apa namanya tidak sesuai dengan harapan nah itu kami lebih apa cenderung untuk melakukan pembinaan jadi tidak ada sangsi-sangsi yang memberatkan untuk hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek yang diterakan catatannya di dalam rapot asrama terutama misalnya pelanggaran-pelanggaran itu jadi karena di buku tata tertib itu sudah ada aturannya dan sudah disampaikan ke anak-anak apa saja pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi dan dimohon untuk tidak dilakukan beserta pengelompokannya ke beberapa tingkat beserta sangsi-sangsinya itu ketika mereka itu awal masuk pekan ta'aruf itu nah buku tata tertib ini salah satu yang dibahas bersama mereka supaya mereka tahu tata tertib disiplin yang ada di kampus kemudian jadi insyaallah saya sudah jadi fungsi rapot asrama untuk ke orang tua yaitu untuk memberikan gambaran kondisi anaknya di asrama misalnya bagaimana tingkat kerajinannya untuk melaksanakan sholat berjama'ah dan seterusnya itu ini pernah ada pertemuan kami dengan orang tua ada orang tua yang bilang begini Pak Barul katanya di asrama anak-anak kami dibina untuk sholat berjama'ah termasuk sholat subuh kenapa ketika mereka di rumah itu kok molor itu tidurnya itu susah bangunnya itu nah terus kami jelaskan apa saja yang sudah kami lakukan di asrama di asrama itu pasti pembina jalan keliling dibantu oleh osis bagian pentak membangunkan anak-anak itu di kamar masing-masing kalau kemudian setelah sholat subuhnya selesai ternyata masih ada di asrama itu masuk catatan pelanggaran poin tersendiri buat anak intinya bahwa selama santri-santi itu di kampus di asrama itu menjadi tanggung jawab dan amanah kami yang dititipkan oleh orang tua kemudian kami sampaikan ketika di rumah kan tidak mungkin kami lagi jadi mohon bapak ibu juga tetap bekerjasama untuk pendidikan anak-anak kita jadi memang kan kita di lembaga pendidikan ini hanya bisa berikhtiar menyampaikan dalil-dalil membiasakan mereka kemudian nah hasilnya kan beda-beda antara satu santri dengan santri yang lain cuman tentunya kita iringi juga semua ikhtiar tadi dengan doa gitu ya mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ke santri-santri kita itu betul-betul membawa keberkahan buat diri mereka itu terkait dengan rapot asrama dan barusan ada chat ini ada pertanyaan saya ingin sekaligus sekalian menjawab tentang baliying ini ya nah baliying ini kan masya Allah ini ya kita juga prihatin gitu ya ada kasus ya ada yang sampai meninggal sebenarnya tidak hanya di gontor yang rame viral itu sebelumnya ada di pesantren yang lain juga yang saya tahu malah di dua pesantren yang lain saya gak ingin menyebutkan pesantren apa itu nah itu sama kasusnya berantem sama sesama temennya itu nah karena masih anak masih remaja dia kan gak ngukur itu mukulnya bagaimana nendangnya bagaimana dorongnya bagaimana akhirnya sakit ternyata parah dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong nah baliying atau tindak kekerasan ini menurut pengalaman kami ya harus disikapi dengan enam hal yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada santri-santri terutama ketika pertama mereka masuk dan bahkan setiap tahun kalau digontor itu ada namanya khutbatul arsh nah masalah kekerasan ini harus diingatkan kembali supaya tidak sampai terjadi kita bekali mereka misalnya kalau sampai menyakiti kalau sampai bahkan menghilangkan nyawa itu kan dalam agama islam termasuk dosa besar jadi yang pertama adalah pemahaman dan pemahaman ini juga kita sampaikan ke semua sifitas guru-guru tenaga tata usaha para pekerja di lapangan termasuk apa namanya office by cleaning service orang taman dan lain sebagainya satpam juga jadi ini harus dibangun kesepahaman mengenai bahaya dari baling ini kemudian yang kedua adalah pembinaan pembinaan dalam arti pembacaan atau penyampaian itu berulang-ulang kalau ada kasus yang masih kecil misalnya ada santri yang memukul nah itu harus segera jadi pembahasan tidak hanya pembahasan yang bersangkutan tapi juga disampaikan di dalam forum supaya menjadi kepedulian bersama bahwa hal itu jangan sampai dibiarkan karena baling ini kalau saya melihatnya itu seperti percikan api percikan api ini kalau masih kecil dibiarkan nanti dia membesar dan menjadi kebakaran besar akhirnya itu tadi terjadi kasus ada yang meninggal dan sebagainya artinya pembinaan ini Alhamdulillah diman insan cedekiah serpung kita sejak awal sudah bisa menghindari kekerasan itu ya jadi gak ada itu jadi kita tangani dengan apa namanya kesabaran dengan pendekatan persuasi dengan memanggil orang tua dengan meminta anak untuk membuat apa namanya perjanjian tidak mengulangi perbuatannya dan sebagainya tidak ada pemukulan gak boleh kemudian pendekatan yang ketiga adalah supervisi atau kontrol nah ini penting bagi pembinaan di asrama jadi di asrama itu itu setiap malam itu harus ada kontrol harus ada guru piket dari guru pembina asrama atau guru lain misalnya di kami ada lima gedung jadi satu gedung itu minimal satu malam itu harus ada guru yang keliling dengan membawa buku kontrol atau buku piket itu dan mencatat kondisi setiap kamar setiap anak yang ada di kamar itu nah supervisi atau kontrol ini juga yang membangun komunikasi dengan anak-anak kalau kita guru pembina asrama sering ketemu anak-anak otomatis secara emosi secara ruhi itu ketemu sama anak-anak jadi anak-anak itu gak segen gitu mau ngomong apa aja sama kita bahkan kadang-kadang informasi yang penting itu biasanya datang dari anak mungkin di depan mata kita kita gak bisa melihat tapi di balik itu apa namanya kita bisa mendapatkan informasi melalui kedekatan kita dengan anak terus yang kedua nah ini mohon maaf ini ini ilmu pesantren ini yang gak ada mungkin di buku-buku apa namanya coaching buku-buku parenting buku-buku supervisi karakter dan sebagainya untuk yang terkait dengan supervisi atau kontrol ini ini pak ustaz dan ustazah ini kita hidupkan firasat kita kata Rasulullah kan berhati-hatilah dengan firasat saya pernah sering kalau apa namanya suasana gak enak itu ya jam 1 jam 2 malam saya bangun saya ke asrama anak-anak itu jalan kontrol gitu nah pernah suatu saat itu di satu asrama tiga lantai masing-masing lantai itu 10 kamar itu di apa namanya di selang-seling kamar kelas 10 kelas 11 kelas 12 supaya mereka berbaur gitu berbaur antara angkatan nah pernah suatu malam saya keluar dari rumah jam 2 malam istri saya nanya ngapain jam 2 malam ke asrama ada bismillah deh ingin jalan-jalan aja gitu ternyata setelah saya masuk gedung itu semua kamar yang dihuni kelas 12 itu gak ada orangnya padahal isinya masing-masing kamar itu 4 orang saya keliling lantai 1 gak ada nah disitu ada 5 kamar berarti kan 20 anak gak ada di lantai 1 saya naik lagi sama gak ada itu kamar-kamar yang dihuni anak-anak santri-santri kelas 12 itu kosong semua lalu naik lagi ke tiga-tiga gak ada juga berarti ada 60 anak lebih itu gak ada di kamarnya yaitu mereka kelas 12 akhirnya saya temukan di kamar paling ujung yang terakhir saya buka pada ngumpul di sana kemudian saya panggil inisiator dari pertemuan itu jam 2 malam dia ketua angkatannya saya panggil keluar saya bicara ada apa singkatnya dia mengatakan kami menemukan pak dari angkatan kami ada yang suka mencuri sudah 3 bulan ini banyak barang hilang di asrama ini jadi kami tangkap dan kami tanyai dia karena sudah jam 12 malam dan saya takut terjadi balihing maka saya bilang ke ketua angkatan tadi mohon maaf saya harus ambil alih masalah ini dan silakan minta teman-teman Anda itu untuk balik ke kamarnya untuk istirahat akhirnya saya bawa satu anak itu ke apartemen khusus untuk guru-guru kebetulan ada yang kosong waktu itu dan kita tenangkan dia sampai nunggu besoknya nah besoknya baru kita telpon orang tuanya datang kita sebutkan permasalahannya nah jadi itu untuk supervisi dan kontrol itu ilmu pesantrenya itu virasatnya harus dipakai juga itu nah terus pendekatan yang keempat adalah penanganan segera jadi kalau ada kasus baling sekecil apapun yang kita anggap itu baling segera ditangani jangan dianggap remeh apa di kami itu ada tim kedisiplinan itu nah kami catat semua kejadian yang termasuk apa namanya pelanggaran-pelanggaran termasuk baling itu dan ada prosedurnya nah di buku tata tertipi itu tertulis cukup lengkap di antara cara penanganan segera tadi kemudian langkah atau pendekatan yang kelima adalah komitmen harus dibangun komitmen bahwa tidak boleh ada baling sekecil apapun di dalam kampus itu menjewer pun alhamdulillah gak ada di kami ya apalagi memukul na'udzubillah menggali nah cuma kalau marah ya kadang-kadang guru spontan gitu ya spontan karena ada kasus gitu ya tapi kalau saya pribadi biasanya nyesel kalau sudah marah sama santri itu karena saya pikir kalau saya sudah marah pasti komunikasi bermasalah itu kalau komunikasi bermasalah kita akan susah bicara sama dia mau ngajar dia ngasih nasihat dia mengarahkan dia dan seterusnya kemudian pendekatan yang ke-enam adalah pendekatan surat al-asir saling mengingatkan jadi kalau kita melihat rekan kita sedikit kesana gitu ya kalau kita sanggup berbicara langsung berbicara langsung kalau kita melalui orang lain kita melalui orang lain untuk mengingatkan teman kita yang cenderung ya akan melakukan balihing kepada siapapun terutama santri-santri jadi itu tadi enam pendekatan yang termasuk mungkin yang ketujuh yang utama ya itu ada di tata tertib tidak boleh itu memukul termasuk pelanggaran berkelahi dan lain sebagainya tanpa balihing pun karena anak-anak kita masih dewasa masih remaja ya itu kecelakaan itu kadang terjadi juga itu pernah itu ada anak bercanda di lantai tiga jatuh itu tapi alhamdulillah biqadarillah gak apa-apa itu anak itu jadi diperiksa ini dipisit kamu gak apa-apa gak apa-apa itu gara-gara bercanda sama temannya kesenggol kebetulan dia tinggi anaknya jadi pager lantai tiganya itu hanya di bawah pinggang dia dia kebablasan keluar dari pager lantai tiga itu nah itu dua pertanyaan mengenai rapot dan juga mengenai balihing balihing ini harus menjadi perhatian kita jangan sampai karena urusannya bisa panjang bisa ditarik ke ranah hukum oleh kurban dari balihing itu saya kembalikan ke Ustadz Fauzi Tafadda barangkali ada kelanjutannya saya kembalikan terkait dengan rapor asrama dan penan untuk mudahan bisa menjawab yang diharapkan oleh Ustadz Wilis dan Ustadz Anwar dan juga bonus tadi terkait dengan bagaimana sikap dan manajemen edukasi agar tidak sampai terjadi bullying Ustadz ya bukan manajemen pemadam kepakaran ketika sudah terjadi barulah kita sibuk melakukan penanganan-penanganan maka 7 tips yang disampaikan serba tapi juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya Ustadz Ustadz apa karena tadi menurut informasi dari bagian peserta belum tampil informasi sertifikasi musbib yang tadi kami sampaikan mohon izin kami tampilkan kembali sejenak informasi program sertifikasi musrib kami kriya parenting di dua tempat di dua kota di Pogor maupun di kota Makassar dan insyaallah menurut informasi juga akan kami selenggarakan secara online di Sumatera Barat nanti informasi lengkapnya akan kami sampaikan menyusul yang pertama ini sudah tampil ya satu-satah insyaallah yang paling dekat tanggal 28 hingga tanggal 29 September 2022 tertempat di M1 Hotel Sukaraja Sentul Pogor silakan insyaallah yang ingin mengambil kesempatan ini untuk memperdalam skill tentang pengasuhan musrib pesantren secara offline di Pogor dan sebagai tambahan dua informasi lainnya setelah bulan September insyaallah bulan Oktober kami agendakan secara offline juga di Makassar dan selanjutnya bulan November insyaallah kami agendakan secara online bersama rekan-rekan voting di CSIT Sumatera Barat dari pesantren maupun voting yang ingin mengambil kesempatan ini di September Oktober maupun November boleh menghubungi admin kami yang insyaallah nanti akan menyampaikan di grup WA pinjang pesantren maupun bisa juga langsung ke Ustadz Arif Lantarudin dan maupun saya berhati demikian informasinya terima kasih atas perhatiannya dan Ustadz Barul sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik namun karena hari ini hari Jumat dan waktu jua yang membatasi kita mudah-mudahan jika ada kesempatan yang lainnya bisa bersuah kembali Ustadz Barul lebih banyak sharing bagaimana men insya jendekiah baik terkait prestasi akademiknya maupun dengan pengolahan pesantrennya yang insyaallah hingga saat ini insyaallah aman-aman saja ya Ustadz insyaallah insyaallah mudah-mudahan dilindungi dari hal-hal yang mungkin bisa membangun hubungan pesantren dengan orang tua menjadi kurang baik demikian Ustadz Ustadz sesi webinar bincang pesantren untuk sesi bulan September ini Ustadz yang sudah bergabung di WA grup bincang pesantren mudah-mudahan bisa tetap terus bersama kami di dalam grup karena insyaallah bincang pesantren ini kami agendakan rutin sehingga Ustadz yang sudah bergabung insyaallah nanti dengan sendirinya akan mendapatkan informasi webinar bincang pesantren dengan tema-tema yang lain dan tentu dengan narasumber lainnya di bulan-bulan selanjutnya mudah-mudahan bulan Oktober bulan November kita bisa bersuah kembali di bincang pesantren sesi-sesi selanjutnya dengan tema-tema yang lebih inspirasi dan bisa menjadi solusi bagi keasramahan maupun kemerinan kita semuanya dan sebelum diakhiri Insya Arif Anjaruddin sudah siap untuk mengabatikan kita semuanya di hari Jumat Muburka ini oleh karena itu boleh insyaallah yang mungkin tadi masih ada kegiatan belum tempat mengaktifkan kamera maupun video boleh diaktifkan insyaallah kita abatikan bersama dan nanti dokumentasinya kami set di grup mungkin sebagai dokumentasi kepada pesantren mudir atau pimpinan pengasuhnya kami silahkan sudah siap Ustaz Arif oke insyaallah sudah siap Ustaz Fawzi silahkan dipasang wajahnya yang paling menarik Ustaz silahkan Ustaz Ustaz pastikan kameranya menyala ya biar kelihatan wajahnya gitu ya dan pastikan santai saja fotonya karena ini bukan foto KTP ya siap ini ada tiga slide yang saya ambil adalah yang menyalakan video jadi ada tiga slide yang kami akan foto ini slide yang pertama silahkan boleh ditahan boleh pakai ekspresi apa ya gitu ya jempol atau apa gitu ya satu dua tiga sudah dengar cekreknya kan ya bentar ini yang slide kedua oke Ustaz Samsuddin ini sudah di slide kedua terambil fotonya yang slide ketiga oke setiap sekarang masuk slide yang keempat ini oke sudah Mas Fauzi terima kasih panggilan job fotonya masih di mute Ustaz Fauzi terima kasih Ustaz Arief dan Ustaz-Ustaz semuanya insyaallah dokumentasinya nanti akan kami kirimkan segera di grup mungkin sebagai informasi kepada pesantren atau voting masing-masing dan insyaallah setelah ini kami sampaikan informasinya Bapak Ibu Ustaz Arief yang ingin mendalami lebih detail lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahru Lulung insyaallah kami share informasinya di WA grup peserta Bincang Pesantren terkait dengan materi yang sudah disampaikan beliau sampai bertemu Ustaz Arief pada kesempatan webinar Bincang Pesantren di sesi selanjutnya tetap bersama kami di WA grup Bincang Pesantren insyaallah kami kabarkan kegiatan kami lebih lanjut di WA grup serta mari kita akhiri dengan doa kabratul majlis subhanakallahu wabiham jika astagfirullah ilah ilah astagfirullah wabiham ya saya Fauzi sebagai pemandu pinjam terima kasih dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Bahru Lulung atas waktunya dan kesenang berbagi kepada kami pengalaman bersama di Manusak Pendekia Sepo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum